Pemirsa Cinta Mega di Pocot, dicopot maksud kami dari jabatan anggota DPRD oleh DPD-PDI Perjuangan DKI Jakarta buntut bermain game saat rapat paripunan beberapa waktu lalu. Bahkan Cinta Mega tidak akan dicalonkan sebagai calon legislatif tahun 2024. Usai menggelar rapat pleno secara tertutup, anggota Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memutuskan memberikan sanksi terhadap Cinta Mega, anggota DPRD DKI berupa pergantian antar waktu atau PAW. Tak hanya itu Cinta Mega juga tidak akan dicalonkan sebagai calon legislatif tahun 2024. DPD-PDIP memutuskan akan bersurat atau merekomendasikan pemecatan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai terhadap Cinta Mega. Tadi kita rapat pleno karena segala sesuatu keputusan kita biasa melalui rapat pleno ini. selesai rapat pleno kita memberikan sanksi berupa PAW. Nanti kita akan kirimkan surat PAW tersebut kepada DPP Partai. Sebelumnya, video anggota DPRD DKI Jakarta Cinta Mega bermain game saat rapat viral di media sosial. Ia mengakui layar gawainya tegah membuka aplikasi game, namun membantah jenisnya game judi slot. Cinta menjelaskan rapat paripurna semula diagendakan pukul 1 siang, namun rapat tertunda. Oleh karena itu, ia menghabiskan waktu untuk bermain game hingga rapat dimulai. Ia menyebut game yang dimainkan dalam gawainya itu adalah Candy Crush atau Beer House. Ia menegaskan kedua permainan itu bukan judi slot yang menggunakan uang. DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta atas adanya kegaduhan yang menimbulkan polemik di publik. Tim Liputan, B-Universe